Jadi ya terpaksa, ya Alhamdulillah hanya 20 karung 20 karung dari beberapa kualitas itu berarti kan ya? Ya kalau saya sih puas, saya pengen coba lagi dengan pupuk yang lebih Kalau virus termasuk kebel lah, dengan angin seperti ini aja masih bisa seperti ini Ya gendalanya pertama kalilah pas cuacanya anginnya kencang Pusing, daunnya pada keriting, tapi Alhamdulillah dengan yang saya rutin Saya semprot pupuk daun, Alhamdulillah bisa seperti ini Ya mungkin tips saya sih, yang penting rutin, penyemprotan, pemupukan, insya Allah bisa panik Rutin, penyemprotan, pemupukan, insya Allah Baya lah Sobat Tani dimanapun Anda berada Kembali lagi di channel kita ini Info pertanian kita Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memberikan Ya ini cara mudah pemberian pupuk peransang bunga dan buah Karena mengingat Di kolom komentar kita para Sobat Tani ada-ada yang menanyakan Gimana bang Untuk cara pengaplikasian pupuk organik cair yang terbuat dari Micin dan telur Sebangsa PSB Kali ini Mari kita simak penjelasan saya Sobat Jangan di skip-skip Agar Sobat sekalian tidak Dapatkan paham Untuk cara mudah pemberian pupuk peransang bunga dan buah Atau pupuk organik cair Pupuk peransang buah Sobat Di hadapan kita ini adalah Fermentasi dari pupuk organik cair Pupuk peransang bunga dan buah Yang terbuat dari telur Bicin Dan susu Sobat Dicampur dengan Buah pisang yang telah kita racik Kemarin Namun yang kita buat kemarin Sobat Dan yang belum jadi Nah untuk kali ini kita akan memberikan Ini yang sudah jadi Untuk cara pengaplikasiannya Baiklah Sobat Tani Untuk bahannya mungkin Tinggal Ditengok-tengok saja di Session pertama dari pembuatan Video kemarin Tentang Cara Mudah membuat pupuk peransang bunga dan buah Yang terlalu lama-lama Sobat Mari kita simak untuk cara Pengaplikasikan Pupuk organik cair Peransang bunga dan buah Untuk kali ini Bila Sobat Tani Dimanapun Anda berada Untuk cara Pengaplikasikan Pupuk organik cair Peransang bunga dan buah Sobat Di hadapan kita ini adalah Tanaman cabai kita Sobat Kurang lebih Kisaran umur 40 hari Sobat Nah ini sudah Waktunya kita Berikan pupuk Peransang pertumbuhan Akar Batang bunga dan buah Walaupun judulnya Sobat Tani Dari pupuk ini Peransang bunga dan buah Namun kita Berikan Bagus sekali Sejak Masa vegetatif Sobat Karena agar Tanaman ini Tidak kekurangan Nutrisi Pada Batangnya Sobat Pertama Sobat ini Sebagai contoh saja Kita Menggunakannya Dengan Perbandingan dosis Seukuran 5 liter Sobat Ini air Sudah kita Ambil Sekurang 5 liter Dan tahap Yang kedua Ini adalah Pupuk Organik cair Peransang bunga dan buah Yang kita Menu dan racikannya Telah kita buat Kemarin Tengok-tengok Dalam videonya Dan ini Sudah jadi Untuk Perbandingan Sobat Untuk Perbandingan 5 liter Pupuk organik cair Ini Cukup saja Kita beri Satu gelas air Minum Sobat Beginilah caranya Sobat Ini warnanya Agak Kekuning Kemerah-merahan Sobat Lalu Tahap selanjutnya Sobat Kita Wadahkan Kedalam Embar Tadi Nah Kita aduk-aduk Untuk Pupuk organik cair Peransang bunga Dan buah Dari Bahan racikan Micin Telur Dan Buah pisang Kemarin Ini bisa Dispray Melalui Daun Batang Maupun Juga Bagusnya Dikocor Juga Sobat Namun Untuk Kali ini Kita akan Berikan Untuk Aplikasi Bahan ini Adalah Dengan Sifat Ngocor Adapun Untuk Jarak Waktu Kita Pengocoran Ini Kita Beri Pupuk organik cair Ini Setiap 10 hari Sekali Sobat Ini Kita Beri Notisi Bisa Juga Kita Campur Pupuk Kimia Lainnya Sobat Seperti Pupuk NPK Poska Pupuk Mutiara Dan Sebagainya Namun Perbandingan Kalau kita Beri Pupuk Ini Setiap 200 Liter Air Ini 2 Liter Setengah Sobat Kalau Untuk Penyeprayan Atau Penyeprotan Bisa Juga Kita Berikan Ini Per 16 Liter Air Cukup Satu Gelas Air Minum Saja Sobat Untuk Sifat Penyeprayan Mari Simak Untuk Cara Pengaplikasian Sobat Jadi ya Terpaksa Cuma Pakai Kalau saya Sipuas Saya Pengen Coba Lagi Dengan Pupuk Yang Lebih Kalau Virus Termasuk Kebalah Dengan Angin Seperti Ini Masih Bisa Seperti Ini Ya Kendalanya Pertama Kalilah Pas Cuacanya Angin Kencang Pusing Daunnya Pada Keriting Tapi Alhamdulillah Dengan Saya Rutin Serta Semprot Pupuk Daun Alhamdulillah Bisa Seperti Ini Ya Mungkin Tips Saya Yang Penting Rutin Penyemprotan Pemupukan Insyaallah Bisa Panet Nah Ini Sobat Bawa Batangnya Cukup Begini Saja Kita Lakukan Rata Sobat Peku Ujung Sana Sobat Pupuk Organik Cair Ini Pengalaman Kita Membuktikan Memang Sangat Luar Biasa Batang Gemuk Gemuk Hijau Pada Daun Dan Tunas Pun Cepat Benar Tumbuh Sobat Ini Contoh Sobat Umur Lebih Kurang 45 Hari Sobat Sudah Mulai Dia Sobat Rata Semua Nah Ini Beginilah Cara Kita Untuk Pemberian Pupuk Penasang Bunga Dan Buah Kita Lakukan Setelah Umur Tanaman Umur Satu Bulan Bisa Kita Langsung Lakukan Sobat Tapi Hemat Kita Lebih Baik Kita Kocor Saja Sobat Setelah Memor Apat Dan Kat libraries chi blo El Mes pupuk ini bagus sekali sobat untuk memperbaiki nutrisi tanaman dan pada akarnya cepat berkembang sobat dan juga kalau sudah buah sobat ini wajib di beri pada tanaman kita sobat khususnya tanaman pertanian kita seperti tanaman tomat buncis cabai keriting cabai besar ini bagus sekali sobat dengan menggunakan pupuk ini sobat insyaallah tanaman kita menjadi subur dan untuk mengatasi kerontokan pada bunga dan tanaman kita sobat hingga buah tanaman kita itu lengkap semua pada bunga-bunganya dan tidak rentan sekali rontok dengan adanya tidak rentan rontok sehingga tanaman cabai rawit kita berbuah banyak dan lebat itu sobat baiklah sobat ini dimanapun anda berada demikanlah tadi tip tutorial sederhana dari kita yakni cara pengaplikasian pupuk peransang bunga dan buah mudah-mudahan tip dan informasi kita kali ini berumpat bagi kita semua jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin tips saya sih yang penting rutin penyemprotan pemupukan insya Allah bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati